Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online apapun Ya, memang banyak yang bilang galbe pinjol itu aman meskipun pinjol legal Tapi kata yang tepat mungkin bukan meskipun ya Tapi mungkin kata paling tepat adalah yang paling aman adalah galbe di pinjol legal Karena apa? Karena mungkin sebagian orang pikir oh pinjol ilegal itu aman loh, karena kan tidak masuk selik OJK, tidak kena hukum terus kemudian juga DC tidak bakal datang, nah kurang aman apa coba? Tapi mungkin sebagian orang tidak memikirkan juga bahwa data yang mereka kasih ke pinjol ilegal tersebut itu bisa dimanfaatkan sebagai bentuk fitnah, penipuan dan lain sebagainya Intinya resikonya tidak terukur Nah, kalau resiko tidak terukur ini ini saya kategorikan lebih kepada kalau dibilang aman itu kurang aman menurut saya karena kita tidak tahu ini resikonya akan dibawa atau lari kemana data kita akan dimanfaatkan dalam bentuk apa karena kembali lagi setiap aplikasi pinjol itu pasti akan berbeda-beda karena setiap orang yang akan meng-handle itu itu pasti akan berbeda-beda Nah, sekarang gini teman-teman ada beberapa hal ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui yang harus teman-teman pahami kenapa saya bilang galbe pinjol legal itu jauh lebih aman dibandingkan pinjol ilegal karena resikonya bisa terukur sesuatu yang memiliki resiko bisa terukur itu enak banget itu kita bisa menyiapkan solusi-solusinya itu kita bisa menyiapkan resiko-resikonya ya, bagaimana cara menghadapinya bagaimana cara untuk aman dari hal tersebut itu kita bisa terapkan Nah, sedangkan pinjol ilegal tidak bisa karena kita tidak tahu bahwa resikonya akan dibawa kemana penipuankah menipuankah ditransferin pinjol-pinjol ilegal lainnya kah atau mungkin data kita dipakai untuk menipu orang lain kah nah itu tidak bisa kita apa ya kita cegah di awal gitu loh susah karena kita tidak tahu akan dibawa kemana nah kan itu dipakai untuk penipuan orang apa bahayanya sih buat kita sebenarnya tidak bahaya bahaya kan mungkin bisa dibuktikan gitu ya mungkin kalian tapi kan proses penyidikannya dan lain sebagainya itu kan memakan waktu dan ya buang-buang duit juga pastinya membela diri dan lain sebagainya itu kan buang-buang duit juga pastinya gak mungkin kalian tidak keluar duit kalau udah ditudukan apalagi data kalian sudah lengkap dan komplit yang ditunjukkan oleh pelaku gitu ya yang difitnahkan ke kalian nah itu akan jauh lebih sulit sedangkan kita kembali lagi ke pinjol legal resikonya udah jelas resikonya udah ada yaitu selai OJK denda terus kalian dengan begitu kalian tidak bisa pinjam ke tempat lain terus kemudian ya penagihan-penagihan yang pada umumnya lah ya ditaki lewat telpon SMS bahkan datang ke rumah udah resikonya itu-itu aja ya resikonya jelas resikonya kita paham nah bagaimana cara mengatasinya ya paling aman paling cepat ya dibayar semua utang itu tapi tapi tidak semua orang punya dana lebih tidak semua orang punya uang lebih untuk membayar utang-utangnya dalam waktu cepat ada yang butuh mungkin mengumpulkan hingga 1 tahun 2 tahun 3 tahun ada tapi kan setidaknya dia sudah berniat baik setidaknya dia sudah pelan-pelan ngumpulin siapa kita ngejudge orang lain siapa kita mikir orang lain tidak bertanggung jawab padahal orang itu sebenarnya bertanggung jawab cuman memang kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar dengan dalam waktu cepat karena jujur aja saya agak kesel juga melihat banyak banget teman-teman di luar sana itu yang komen asal komen ya bilang kayak gini namanya utang ya harus dibayar lah masa utang gak dibayar enak banget minjemnya enak-enak terus kemudian tapi habis itu tidak bayar nah setiap orang itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda saya yakin kok semua orang itu pengen bayar utangnya cuman memang masih belum ada uangnya ya terus harus gimana orang sudah bekerja sudah bisa sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tapi tidak mampu bayar pinjol itu kan tetap dia tetap butuh proses butuh waktu gitu loh gak bisa kita memaksakan orang lain untuk bisa membayar dalam waktu cepat ya jadi tolong dipahami tolong dimaklumi dan tolong disadari setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda ya baik dari segi mental itu pun juga berbeda-beda cuman disini saya pengen mengingatkan bagi teman-teman semua juga yang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online tetap tenang tetap ikhtiar tetap pasrahkan sama Allah tetap berdoa tetap dekatkan diri kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? karena dengan begitu kalian akan bisa merasa tenang dengan merasa tenang kalian akan bisa berpikiran lebih positif dengan berpikiran lebih positif teman-teman akan jauh lebih mudah untuk mendatangkan rezeki kalian teman-teman jauh lebih mudah untuk bekerja untuk mencari ide penghasilan untuk mencari kerja sampingan itu akan lebih fresh lebih enak dan menjalinnya itu lebih dengan semangat gitu ya daripada terpuruk stress harus solusinya gak ngerti harus bagaimana ya kita kembalikan lagi aja semuanya sama Tuhan biarkan Tuhan yang menentukan biarkan Tuhan yang menolong kita selebihnya kita hanya berusaha dan berniat baik serta tentunya niatnya itu baik ikhtiarnya itu juga sungguh-sungguh insya Allah pasti akan ada jalan ya percaya atau tidak ini beneran akan terjadi dan akan memberikan utang-utang kalian jadi lunas ya semoga saja ini bener-bener bisa teman-teman dapatkan semua terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh